Sedeqah Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman Jangan sampai harta kalian buat kalian lalai dari mengingat Allah Jangan sampai anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah SWT Ya Siapa yang melakukan hal tersebut Gara-gara hartanya, gara anak-anaknya dia lalai dari mengingat Allah Maka mereka adalah orang-orang yang merugi Di akhirat sangat merugi, dunia juga merugi Dan kata Allah Dan tidaknya kalian berinfak dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian Tidak seluruhnya, sebagian saja Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian Maka ketika dia akan meninggal, dia berkata Ya Allah tundalah kematian ku meskipun sebentar Buat apa dia minta ditunda kematiannya Aku ingin bersedekah sehingga aku menjadi orang soleh Ini muatkan tadi perkataan Yah ibn Ma'in dan juga Imam Ahmad Bahwasannya namanya orang soleh itu tidak belit Makanya dia bilangkan Aku ingin bersedekah menjadi orang soleh Di antara bukti orang soleh itu bersedekah tidak belit Lihat orang ini ketika akan Ketika nyawanya dicabut Dia ingin ditunda Buat apa buat sedekah Bukan berarti amalan lain tidak penting Solat penting Banyak amalan ibadah yang baca Quran juga penting Berbakti sama orang itu penting Tapi ketika Allah mentansis Menyebutkan secara nas Tentang ini mayat Minta ditunda supaya bisa bersedekah Ini dalil bahwasannya sedekah adalah ibadah yang agung Dan dia sangat bermanfaat di akhirat Orang mati dia melihat banyak hal Makanya kan dikatakan kematian itu Di antara namanya adalah Al-Yakin Hatta atan al-Yakin Wa'but Rabbak hatta ya'ti akal yakin Sembalah Allah sampai datang kematian Disebut yakin kenapa Kalau dia sudah mati dia melihat banyak hal Dia melihat banyak hal yang tadinya cuma dengar-dengar Cuma dibaca Ketika dia meninggal dia melihat banyak hal Dan dia yakin dengan hal-hal tersebut Makanya ketika Dia meninggal dia ingin ditunda sebentar Buat apa buat bisa bersedekah Dalil bahwasannya sedekah sangat bermanfaat Di akhirat merupakan amalan yang sangat agung Tapi kata Allah Allah tidak akan menunda Kematian suatu jiwa Jika telah datang Ajalnya Allah khabiran bima ta'amal Allah mengetahui apa yang kalian lakukan Jadi dari bahwasannya sedekah Adalah ibadah yang sangat agung Jangan sampai kita seperti orang ini Dia mau meninggal baru Mengingin bersedekah Zohirnya orang ini orang kaya Zohir ayat ini orang kaya Makanya dia ingin bersedekah Orang miskin ingin mati Pingin hidup ditunda Tidak ada duit mau sedekah Ini orang kaya nih Yang mati Makanya ketika dia mati Dia ingin ditunda sebentar Makanya duitnya masih banyak Dikasih 5 menit saja Langsung dia tulis cek semuanya Ini 1 miliar Ini 1 miliar Tapi tidak terlambat Tidak bisa Sudah tidak bisa ngapa-ngapain Sudah mati Seandainya dikasih waktu 5 menit saja Untuk dia menulis Dia akan bagi-bagi hartanya Jangan sampai Kalian atau kita Yang diberi kelebihan harta Sebagian kita diberi kelebihan harta Jangan sampai Seperti orang ini Kemudian menyesal Dengan penyesalan yang tiada guna Mumpung dia masih hidup Mumpung dia masih sehat Ya Bersedekah Ya Bersedekah Jangan tunggu Sudah mau mati Atau mati Baru bersedekah Masih mau mati Masih mending Sudah mati Sudah mati Sudah tidak bisa apa-apa Ya Makanya ketika Rasulullah SAW Ditanya tentang Afdol Sadaqah Apa sedekah yang paling afdol Anta tasaddaq Wa antasuhihun Syahihun Ya Takshal faqar Wa ta'malul ghina Ya Yang paling bagus Orang bersedekah adalah Engkau dalam kondisi sehat Dalam kondisi Sangat cinta dengan harta Syahih itu sangat cinta dengan harta Takshal faqar Kau khawatir Miskin Artinya hartamu tidak stabil Seperti banyak diantara kita Hartanya tidak stabil Ada orang harta stabil Tenang Di bank Atau di tempat penyimpanan 10 miliar 20 miliar stabil Tenang aja Uang dolar banyak Uang rupiah banyak ATM banyak Tenang dia Nah ini kasusnya beda Sedekah yang paling afdol Adalah sedekah yang dilakukan Engkau sehat Syahih Dan kau sangat cinta dengan harta Wa ta'khshal faqar Dan kau takut miskin Takut khawatir Engkau punya duit Wa ta'malina Dan kau masih ingin Punya duit banyak Ya Ini yang paling bagus Sedekah dalam kondisi demikian Jangan sampai seorang Menunda-nunda Walah tumhil Jangan kau tunda-tunda Sampai jika datang Apa namanya Balagal hulkum Sampai Ruh sampai di kerongkongan Maka kemudian kau berkata Untuk fulan Si fulan sekian Si fulan sekian Si fulan sekian Ya Jangan Jadi kalau bisa Bersedekah Mimpun masih sehat Sampai jumpa Sampai jumpa